Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan saya meliarkan Pada malam hari ini Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu sekalian Ini dikomplek apa namanya? Permata Regensi Sebab saya lupa lagi Terakhir saya ke masjid ini waktu maulik nabi Setelah maulik nabi saya tidak hadir-hadir ke sini lagi Sudah lama, jadi kurang lebih sebulan Jadi saya berpahami ke sini Bapak, Ibu sekalian Tentu kita berharap hadirnya kita ke masjid yang kita cintai ini Mudah-mudahan mengangkat kakinya Allah mengukurkan besar-besar kita Amin ya Rabbil Alhamdulillah Begitu pula mudah-mudahan langkat kakinya Kita tidak usahkan dosa-besar yang penting Sebab kita kerumasa Manusia yang tidak lepas dari dosa Kalau kita lihat dosa kita dari mulai akhir kembali Mungkin banyak ya Bapak, Ibu sekalian Dan kita harus mengakui Sebab orang yang tidak mengakui dosa Dan seolah-olah dirinya suci Justru itulah yang salah Oleh karena itu Sehebat apapun, sebersih apapun diri kita Kalau kita berada di hadapan Allah Jangan sekali mengucapkan ya Allah Saya ini orang bersih Saya ini ahli ibadah Jangan seperti itu Tapi akuilah ya Allah Saya ini hamba yang berdengar dosa Entah dosa yang terlihatkan Entah dosa yang disengaja Tapi yang kinkan Ini benar-benar dosa ya Allah Tapi meskipun begitu Engkau adalah memaham Penganggung segala dosa Nah ada dosa yang diampuni Melalui hadir pengajian Begitu Ada dosa-dosa yang tidak diampuni Oleh-oleh amal selain yang lain Tetapi diampuni diantaranya Melalui hadir di majelis kaklim Seperti ini Begitu Oh begitu Berarti ada istimewa Orang yang hadir di masjid Orang yang hadir di masjid Untuk mendengarkan pengajian Iya ada keistimewaannya Saking istimewanya Sampai-sampai orang berang Untuk melakakan Ada di masjid Setiap kali pengajian Tidak jauh disini Yang hadirnya itu Makanya saya kalau maji Saya senang-senang membawa Live streaming Di Youtube saya Ibu-ibu Ibu-ibu Tonton Youtube saya Jangan nonton Youtube Insya Allah banyak pengajian Banyak informasi Banyak pendidikan Hari ini Hari ini yang hadir di masjid Ada saja 20 orang Tetapi Karena saya sudah Menyimpannya Di ruang Youtube Maka bisa dilihat Bisa ditonton Dan bisa dilihat Ini Jadi kalau saya ngomong Ini Pak Haji ya Raja Al-Raja Saluti Brunei Darussalam Kemudian Negara-negara lain Algoritma Itu Ini akan Mendeteksi Siapa Tonton Youtube saya Selama ini Kalau saya lihat Yang menonton Youtube saya Itu orang Indonesia Sama Malaysia Orang Indonesia Sama Malaysia Sekarang saya setuju Raja Al-Sawli Pak Haji Mudah-mudahan Untuk Youtube saya Mari dengar Ngomong Bahasa Indonesia Yang kedua Kita juga Diangkat belajarnya Oleh Allah Perlu Di antara Amalan yang Mengangkat belajarnya Antara lain Yaitu Hadir di masjid Hadir di masjid Selain Dosa-dosa Yang diguburkan Dirotongkan Musi Allah Juga Diangkat Gerajatnya Orang-orang Pengen naik Kelas Bu Ya Pengen Kalau kita dulu Waktu kecil Sekolah Diangkat belajarnya Mendok Mendok Denang Nggak naik Naik Sekolahnya Isi Mendok Isi Artinya Di kelas kecil Isi Isi Begitu Makanya Dinaikkan Derajatnya Kita juga Ingin Dinaikkan Derajatnya Yang Kelak Nanti Ketika Diak Kelak Nanti Di surga Nanti Bersama Orang-orang Bersama Orang-orang Soalnya Para Sangat Begitu Pengen Nggak Pengen Begitu Ya Kita Makan Nanti Assalamual Ini Pak si Asel Mungkin Dia Allah Nanti Di surga Mengkali Tok 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 Mungkin Gedung May Allah Begitu Kata Pak si Asel Sama Maling eligibility Di kalau hari ini kita dipersaudarakan dalam keadaan muslim yang saling mengingatkan dalam kebaikan memakmurkan masyarakat di akhirat nanti di surga nanti juga akan dibersamakan dengan orang-orang yang kita dengar orang-orang yang kita cintai dan boleh jadi kalau itu saya lihat orang yang tinggal saya lihat kita disini nanti akan ditempatkan bersama orang-orang tercintanya Allah para nabi, para sahabat para malamnya Allah jadi kita memiliki akses memiliki akses punya tiket untuk bisa berkunjung ke tingkatan surganya para nabi jadi itu ada aksesnya karena apa? kita juga mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah dan suka senang sama solatat senang semuanya solatat ya? sering solatat? sering selamat menikmati itu solatat banyak solat macamnya satu kali kita membaca solatat akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan kalau kita semua membaca solatatnya akan dibalas dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang butuh justru solatat adalah kita musti Allah subhanahu wa ta'ala sudah maksud sudah bersih sudah dibersihkan musti Allah subhanahu wa ta'ala melalui melalui rasul-rasul sotol wa ta'ala di balap gelas ini cukup segini air itu kalau kita harus menambahkan air ini akan nubat beratnya kita akan diimpah kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga bersolawat Allah juga bersolawat orang-orang yang juga bersolawat kalau kita menambahkan solawat itu akan penuh dan penuh air itu beratnya diharapkan akan menimpan kepada kita Nabi Muhammad adalah orang maksud orang yang dijaga dari maksiat dari dosa kemudian yang ketiga juga kita butuh bahwa dalam kehidupan ini kita butuh infrastasi butuh tabungan lebih-lebih tabungan untuk akhirat salah satunya adalah hadir di misji sebab pahala yang besar menimbali memakmurkan masjid pahala yang besar dalam Al-Quran disebutkan inna la ya'mur masjid Allah man ha'ma billah wa yawbillahi hanya orang-orang yang mau memakmurkan masjid mereka itulah yang disebut dengan orang-orang beriman kepada Allah pemahaman kalau ada orang yang benci dengan masjid kalau ada orang yang tidak suka dengan menci jangan-jangan dia tidak beriman kepada Allah begitu waktu lalu waktu lalu jangan ada suara pengaji yang merindu pusing jangan begitu mendingan langsung tanah nah itu harus dibawa ke masjid jangan-jangan ada otaknya yang salah jangan-jangan ada hatinya yang sanggir dalam Al-Quran disebutkan di hati orang-orang yang membenci masjid itu ada penyakit penyakitnya terus-menerus sehingga kemudian Allah memberikan penyakit semakin lama semakin hari menjadi penyakit kronis aduh cinta panas iya ayo cinta panas iya ayo cinta panas nah begini iya datang ke ahli ahli barulah iya ayo cinta cinta gak cinta kepada masji kata nabi kuna raliman kutaain mushtna'an walaya kata nabi Wahai orang-orang semuanya Orang-orang beriman Jadilah yang pertama Pertama itu siapa? Aliman Orang yang mengajar Orang yang mengurung maji Orang seperti Ustadz Orang seperti Pak Tia Kalau kita tidak bisa seperti Pak Tia Seperti Pak Ustadz Karena kita tidak memiliki ilmu Jadilah yang kedua Muta'aliman Orang yang datang aja ngaji Datang ngaji Pak Ustadz Mendanggungkan Pak Ustadz Mampu Tergedah main Tergedah main Tonton subscribe youtube saya Tonton youtube senarial Tidak usah jauh-jauh Kalau di Jaha Di kota-kota besar Maji ngaji kelas Orang-orang ini Baya Pak Ustadz Terus dengan saya Transfer 20 juta Nanti kita kasihnya di hotel Nanti kita kasihnya di hotel Makan dulu Makan dulu Makan dulu Sarai 20 juta Baya 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 entender Baya 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 Terus nilai Dan seterusnya Orang-orang kelin Makan begitu Baya Baya Jadi mereka ada komunitas yang tersendiri, orang-orang kejahat, maju juga di hotel Ngajinya mau, maju di front Kita mau pedih, kita masih tamat lah, kita mau pedih lah Saking air anak, ngaji sama orang-orang, mereka ngajinya di hotel Ustadznya, Ustadz tertentu Kita mau orang-orang, tidak bisa maju, tidak bisa bayar Kalau kita menjadi yang kedua, menjadi orang yang hampir di majlis ilmu, ikut ngaji, begitu mendengarkan arah ngaji Jadilah yang ketiga, orang yang memperhatikan, membenarkan orang haji Begitu, ada orang haji, benar-benar, enak diningan, Allah, 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 benar-benar Sahabat Umar masuk Islam, gara-gara ada saudaranya yang membacakan Al-Quran Kata sahabat Umar, ini bacaan apa ya? Hafsah kalau tidak salah namanya Bacaan apa nih yang kakaknya Ini adalah Al-Quran Boleh saya lihat? Jangan, jangan dulu Sebab kalau ingin melihat, bakal ingin menyentuh Ingin menyentuh Al-Quran ini Harus dalam keadaan butuh, bakal harus masuk Islam dulu Sementara waktu itu rumah dan bapak belum masuk Islam Karena ada orang membaca Al-Quran, makan kesenggung hatinya Dan kemudian kumar mengkotok masuk Islam Di antaranya mendapatkan hidayah pengguna dari orang yang membaca Al-Quran Itu mendengarkan, mendengarkan pengajian Aduh, jangan enak, jangan pakai seperti itu Jangan maaf, jangan seperti radio yang muncul Jangan enak, 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 enak Jangan maaf Jangan maaf, jangan maaf Jangan maaf, tapi sudah lama di sini Jadi bermata yang di sini Enak Kalau kita menjadi yang ketiga, jadilah yang keempat Allah berikutnya Jadilah orang yang cinta dengan pengajian Dan tak langkah Gitu pengajian Tapi, saya tidak mengecewakan sedang Deku pada orang pengajian Suatu hanya jasa saya tidak datang ke pengajian Tapi, dua-duahan itu datang ke pengajian Pak Ustadz cinta kaya ini pun terkamari Amin lagi dengan pengajian Tapi iya kamari dan Amin itu perkuat Alhamdulillah Orang Amin itu juga Kata Nabi Kata Nabi Jadi Ustadz enggak Ikut ngaji juga enggak Mendengarkan juga enggak Cinta pengajian juga enggak Jangan jadi yang kelima Yang kelima itu rusak Berarti orang yang kelima itu Orang yang sakit Hatinya sedang sakit Orang yang hatinya sakit Sangat sulit diobati Tapi kalau ada orang yang sakit kepala Gampang ambil aja panadol Gampang Tapi kalau sakit hati sulit diobati Makanya akan tau Nabi Bagi orang yang sakit hati Karena perkategori orang kelima Maka dia harus diobati hatinya Dengan apa? Seringlah baca Al-Quran Sebab orang yang sering sakit hati Dengan membaca Al-Quran Insya Allah laman-laman akan Sembuk oleh diri hatinya Sembuk Yang siap mencari penyakit Mencari dokter Bumah sakit Bumah sakit Bumah sakit baru LSM Beres rumah sakit Muhammadiyah Bumah Tantang di bintu Pulang Pulang Bumah cintakan itu Bumah cintakan itu Bumah cintakan itu Ulang Ciri bumah Samping Ulang Ulang Jadi itu ya Nah di dunia ini Banyak orang rumah sakit Tapi tidak sedikit orang yang sakit hati Kemudian diobati oleh orang-orang yang mematah hidup Berkelan yang berikut Berkelan yang berikut Berkelan yang banyak Bumat sakit banyak Tapi umumnya sakit-sakit lahir Ada yang habis kelapa Ada yang kepala yang terbentur Ada yang flu, bilan, gemak Itu gak dapat Sangat berkelan Tapi orang yang sakit hati Sangat sulit menghimpuskan Sangat sulit Orang yang bertandai 25 ini Haji Apa jadi ustaz juga Ikut pengajian juga Kemudian Mendengarkan pengajian juga Mirip gue juga Gak gitu Bahkan membenci Masa yang kelima Itu orang Yang rusak Orang yang sakit Ini yang dia Terang sakit Vigulu Vigim Marodun Sejajat Orang yang marodun Kalau sakit Dan kemudian sakitnya Kronis Itu orang Sulit Kalau hanya Sakit penyakit Dokter itu Lebih mudah Tapi kalau sakitnya Panang Ayah sakit Jatuh Ada sakit Pakar luar Ada sakit Mas Ada sakit Penyakit Penyakit Jatuh Atau Mas Mereka Atau Apa Aksa 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 Gitu Aku Mereka Sampai jumpa di video selanjutnya.